Halo assalamualaikum good morning selamat pagi teman-teman semuanya Selamat pagi ya selamat beraktifitas buat teman-teman semuanya yang sudah menjalankan aktivitas masing-masing Happy weekend buat teman-teman semuanya yang weekend ya berhubung ini tuh di Taiwan ada libur nasional mungkin ya dibilang kata bos saya tuh apa ngelihat orang yang meninggal kayak gitu loh maksudnya Oh nengok leluhur yang sudah meninggal kayak gitu loh kalau di kita mungkin istilahnya kalau kaya jara kubur kayak gitu ya akan tetapi bedanya mungkin kalau di Indonesia enggak ada libur kayak gitu kalau di Taiwan ada libur teman-teman jadi semua orang orang yang bekerja itu libur semuanya sekolah apapun itu libur jadi mungkin dibilang libur nasional juga ya dan alhamdulillah teman-teman hari ini saya juga bisa istirahat di rumah meskipun ini istirahatnya ya sambil kerja cuman enggak keluar kayak gitu loh dan kebetulan sudah siap saya tuh lihatin Pak Bos saya habis saya cukur tadi itu sebelum mandi saya potong dulu rambutnya memang beliau itu saya potong sendiri dari dulu temen-temen mungkin adalah dua kali ke salon Oh di luar atau potong rambut di luar kayak gitu cuman selebihnya saya potong sendiri sebisa saya kayak gitu loh teman-teman dan ini buat saya udah siap-siap kebetulan hari ini temennya mau datang ke rumah ya temen sahabat lah yang sering datang ke rumah itu ada mbak pesin mas aku ada Pak tong tong ada mbak wedding ya orang-orang itu aja lah kebetulan beliau itu sahabat mas bos dari lama semenjak mulai mas bos bekerja ya setelah lulus kuliah itulah temen-temennya yang pertama kali kenal kayak gitu loh ya memang kenal semua orang tapi pas awal kerja itu sama beliau-beliau itu temen-temen nah ini bos sudah keluar dan Mbak Besin sudah datang duluan dari tadi pas saya habis selesai mandiin mas bos beliau udah datang duluan di luar dan main sama Kong Kong kayak gitu kebetulan dulu kan Kong Kong pernah saya simpan di kantor yang lama jadi mereka semua tahu Kong Kong kayak gitu lanjut ya temen-temen ini saya mengeluarkan meja rahasia saya itu tuh meja bisa buat main majong itu loh temen-temen jadi mereka ngumpul sambil liburan sambil liburan sambil apa itu mainnya kesini tuh kayak gitu kadang ya cuman makan aja sambil ngobrol ataupun sambil makan camilan dan lain sebagainya kadang juga main majong main kartu kayak gitu loh temen-temen jadi mereka mereka menghabiskan waktu itu kadang ya di rumah bos saya ini ya Alhamdulillah mereka orang baik-baik semua kayak gitu lanjut ini saya mau beresin dulu sebelum mereka datang semuanya temen-temen dilap-lap dulu soalnya kan lama tidak dipakai dibantu sama Mbak Besin tuh saya semprot pakai alkohol dulu tadi dan ternyata ada yang datang tuh Mbak wedding sama masaku beliau itu suami istri temen-temen mungkin beberapa tahun yang lalu beliau menikah jadi mereka sudah suami istri kayak gitu saya mengenalnya juga hampir mungkin lima tahunan lah selamat datang Mbak wedding sama masaku bawa makanan tadi pada beli makanan di luar pengen makan kayak gitu soalnya akan tahu saya puasa selamat berbuka puasa saya mau bikin pukul temen-temen saya mau nyambel saya mau goreng telur ceplok mau surpresin ulang tahun temennya tapi pakai puding nggak mau kue tar soalnya jadi pakai puding ini di Taiwan udah jam berapa ini 11 jam udah jam 7 pas siap-siap mau buka puasa yaa 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 Ini lauk saya termikmat ya Ceblok telur, jemur lepak pakai sambal Mari buka, buka Bukan pakai sambal, sambal, ceblok Ini sambal saya Ini sambal saya Ini saya buat capah Dikam Music Cepet width Dikam Music Udah Dikam Music Makan dulu Selamat berbuka poang saya teman-teman Saya tadi udah batalin ya Minum Sekarang tak makan dulu sedikit Mereka lah segi Nungguin temannya Enak Anda yang het Makan Nunggu 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 Ya Tuhuhuh Tuhuhu Tuhuhuh Ini yang suka Tuhuhuhuh Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton